Hai, Sidultuber. Nama John Refrakei atau yang biasa disapa John Kay tentu tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Pria kelahiran Maluku Utara, 10 September 1969 ini karab berurusan dengan pihak berwajib karena terlibat kasus kekerasan, terutama di Jabodetabek. Belum lama ini, John Kay kembali menggemparkan karena tertangkap saat terlibat aksi penganiayaan bersama kelompoknya. John Refrakei alias John Kay terungkap memberi uang senilai 10 juta rupiah kepada anak buahnya saat akan melakukan penyerangan terhadap Nuskay. Tak tanggung-tanggung, John Kay bahkan berpesan untuk menghabisi siapa saja yang menghalangi niat mereka membawa Nuskay. Loh, katanya sudah topat. Nah, berikut ini 6 reman paling ditakuti di Indonesia selain John Kay. Siapa sejakah mereka? Mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Setuju? Johnny Indo Johannes Hubertus Aijkenboom atau lebih populer dengan nama Johnny Indo lahir di Garut, Jawa Barat 6 November 1948 dan meninggal di Jakarta 26 Januari 2020 pada umur 71 tahun. Johnny Indo awalnya dikenal sebagai perampak toko emas di Jakarta dan sekitarnya pada era tahun 1970-an yang dilakukan pada siang hari bersama kelompoknya Pacinko, yakni pasukan Cina Kota. Aksi paling terkenal Johnny Indo adalah merampok toko emas di Cikini, Jakarta Pusat pada 1979. Johnny Indo berhasil ditangkap di Sukabumi setelah kelompok Pacinko lebih dulu ditangkap. Johnny Indo kemudian dicatui hukuman penjara 14 tahun dan dijebloskan ke penjara Nusa Kambangan. Namun baru 3 tahun menjalani hukuman, ia dan gerombolan berjumlah 34 orang berusaha melarikan diri dari Nusa Kambangan. Tetapi kemudian ia berhasil ditangkap lagi setelah bertahan selama 12 hari. Setelah bebas, ia sempat bermain dalam sejumlah film yang salah satunya mengangkat kisah dirinya dalam film Johnny Indo pada tahun 1987. Di masa tuanya, ia bertaubat. Setelah memutuskan bertaubat, Johnny mengganti namanya menjadi Umar Billa dan berubah menjadi pribadi yang lembut dan santun. Terakhir, ia kenal sebagai pendakwah yang berkeliling untuk berceramah agama Islam. Diki Ambon Hendrik Benyamin Sahetapi Engel atau yang lebih dikenal dengan nama Diki Ambon, lelaki kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur. Diki Ambon ini semasa hidupnya dikenal sebagai gembong preman yang ditakuti. Diki memiliki banyak caratan kriminal atas aksi kejinya seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Tertera pada data Polresta Yogyakarta, Diki Ambon pernah ditahan dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Padahal saat ditangkap dalam kasus pemerkosaan itu, dia baru saja bebas bersyarat dengan sisa masa tahanan 2,5 tahun akibat kasus pembunuhan di Jalan Solo pada tahun 2002. Dalam kasus pemerkosaan, Diki diganjar hukuman penjara selama 3,5 tahun oleh pengadilan negeri Yogyakarta. Kejadian ini merupakan kasus terbesar yang dilakukan oleh Diki dan Antek-Anteknya. Tanggal 19 Maret 2013, Diki dan tiga temannya melakukan aksi pengeroyokan pada seorang prajuri TNI, anggota Detasemen Pasukan Intelijen Kodam 4 Diponegoro, Sersan Kepala Heru Santosa. Dalam aksi tersebut, Heru dinyatakan tewas. Diki ditetapkan sebagai satu dari empat tersangka kasus pembunuhan Heru Santosa. Dan siapa sangka, Diki menemui ajalnya di selnya sendiri. Hari Sabtu 23 Maret 2013, terjadi insiden berdarah di lapas cebongan. Sebuah kelompok misterius dengan senjata laras panjang bergerak dengan taktis dan cepat mendobrak penjara. Mereka mengincar empat tahanan pelaku pembunuhan Heru Santosa. Hanya dalam hitungan menit, kelompok tersebut langsung mengeksekusi Diki dan ketiga temannya. Dan saat itu juga, Diki dan ketiga temannya tewas ditembak dalam penjara. Selamat Gundul Selamat Gundul alias Selamat Santoso alias Selamat Gunawan alias Nyoh alias Gundul kelahiran Malang Jawa Timur. Namun dia lama tinggal di Semarang. Dia adalah perampok yang ditakuti dan sudah malang melintang di kota-kota besar di Pulau Jawa. Walau dia dan kelompoknya bersenjata api, tapi Selamat tak pernah melukai atau membunuh korbannya. Ia dikenal lihai dalam meloloskan diri dari kejaran polisi. Bertahun-tahun beraksi, Selamat tak pernah benar-benar bisa ditangkap. Bahkan polisi sampai mengumpat gara-gara pria ini sembari mengeluarkan himbauan kepada semuanya untuk menangkap Selamat hidup atau mati. Selamat Gundul sebenarnya bukan apa-apa tanpa kelompoknya. Tapi kalau tak ada dia, kelompoknya pun tak akan bisa melakukan aksi-aksinya. Selamat sendiri adalah ketua, sekalius mastermind atau tukang pikir dari grup perampok itu. Hal unik lain soal kelompok Selamat adalah anggotanya yang loyalnya luar biasa. Rahasia kenapa Selamat bisa mengumpulkan orang-orang yang begitu setia adalah karena sifatnya yang unik. Selamat ini dikatakan sebagai pria yang jago mengambil hati. Tampilannya yang lugu serta cara bicaranya yang sompan santun membuat siapapun terhipnotis. Makanya, anggota kelompoknya pun seolah ikhlas menerima desingan peluru aparat demi untuk Selamat yang bisa lolos. Dan pada kenyataannya hal ini memang kerap terjadi. Namun sehebat-hebatnya penjahat pada akhirnya akan jatuh juga. Kalimat ini pun berlaku kepada Selamat. Sudah begitu lama merasakan orang-orang pada akhirnya ia sukses ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Dan ketika ditangkap Selamat mengaku kapok dan tobat. Semoga di masa sekarang ini tak ada lagi selamat-selamat gundul lain yang menjadi penarusnya. Kusni Kasdud Kusni Kasdud adalah seorang penjahat Indonesia yang dikenal karena melakukan perompokan 11 permata di Museum Gajah pada 31 Mei 1961. Bernama Asli Waluyo, ia lahir sebagai pemuda miskin, anak seorang petani miskin di Blitar, Jawa Timur pada tahun 1929. Pada masa revolusi kemerdekaan, ia tergabung tak resmi sebagai laskar rakyat yang bahu-membahu bersama TNI. Di masa kecilnya, ia berkeliaran di terminal bis Kota Malang. Ia menjajakan rokok dan permen kepada para penumpang bis yang baru datang. Ibunya hidup menderita. Tinggal di daerah miskin Gang Jankrik, Wetan Pasar, Malang. Mengenai keluarganya, Kusni merasa dia hanya memiliki ibu saja di dunia ini. Ayahnya tidak jelas. Saat ia dewasa, ia terlibat perang kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1949 melawan tentara Belanda. Laki-laki yang kerap dijuluki Kancel ini adalah salah satu yang terlincah dalam mencari dana untuk revolusi. Penderitaan akibat menjadi pejuang yang melawan militer Belanda yang kuat dan ganas pun dirasakannya. Ia pernah kena tembak di kaki dan dipenjara oleh Belanda. Semua itu dilakukannya demi Republik Indonesia. Menurut James Siegel, selama revolusi, pria yang kemudian dikenal dengan nama Kusni Kasdut ini menyumbang tenaga dengan cara merampok orang-orang Tionghoa dan membagikan hasil jarahannya pada mereka yang terlibat dalam revolusi. Kusni, konon tak tahu menahu dan tak mau tahu nasib hasil jarahannya. Ia menyumbangkan dan menyerahkan puluhan juta hasil rampokannya untuk keperluan revolusi. Setelah revolusi usai, Kusni ingin masuk korps militer. Namun, luka tembak di kaki menjadi alasan bagi pihak tentara nasional Indonesia untuk menolaknya. Tak bisa jadi tentara, tak ada pekerjaan yang bisa menghidupinya, padahal ia sudah menikah. Kusni kemudian terjerumus ke lembah hitam. Bersama teman-temannya, Muhammad alias Bir Ali, juga Mulyadi dan Abu Bakar, mereka membuat kelompok perampok. Kusni didaulat sebagai pemimpin geng mereka. Kusni kembali merampok. Jika sebelum 1950, ia merampok demi Republik Indonesia, kali ini ia menjadi perampok untuk hidupnya sendiri. Roni Iblis Roni Iblis adalah preman yang sempat membuat Jakarta mencekam. Pria dengan nama asli Roni Syaifuddin ini pernah menjadi salah satu preman andalan ibu kota. yang memiliki hubungan sangat erat dengan dunia gelap. Dahulu, ia pernah melakukan semua jenis kejahatan, mulai dari narkoba dan minuman keras, perampokan dan pencurian sampai pembunuhan. Pria ini dijuluki Roni Iblis karena jika sudah tersulut emosinya, maka dia tidak segan untuk menyerang siapa saja di dekatnya dan tidak ada yang mampu menghentikan sang iblis. Rekan-rekannya juga menjulukinya sebagai tikus god karena dia pernah terkapar di dalam god selama dua hari akibat terlalu banyak meneguk minuman keras. Sang iblis ini sudah keluar masuk penjara sebanyak sepuluh kali dengan kasus yang beragam. Nusa Kambangan sempat menjadi rumah tinggalnya selama 12 tahun karena kasus pembunuhan. Ia juga pernah ditahan selama satu tahun karena kasus penganiayaan. kini sang iblis sudah menjelma menjadi manusia normal. Ia mau melakukan pekerjaan apapun asalkan halal demi memberi nafkah pada istri dan anaknya. Hercules Hercules dikenal sebagai musuh bebuyutan John Kay yang sama garangnya. Lahir dengan nama lengkap Rosario Marshall pria kelahiran Timur Leste ini merupakan seorang penjuang integrasi. Ia berjuang hak Timur-Timur untuk tetap terintegrasi dengan Indonesia. Selama masa jayanya ini ia pernah dipercaya Kopassus untuk menjaga salah satu gudang amunisi mereka. Ia pun akhirnya memilih untuk menjadi WNI ketika tanah kelahirannya merdeka. Hercules pernah mengalami kecelakaan fatal saat sedang bekerja sebagai tentara. helikopter yang ia naiki jatuh dan tangan kanannya pun terpaksa harus diamputasi. Pada akhirnya peristiwa tragis inilah yang membuatnya kabur ke Jakarta. Alasan mengapa preman Hercules ditakuti warga berikutnya adalah nasibnya yang tampak tidak bisa mati. Hercules pernah diserbu kelompok musuhnya dan dipacok sebanyak 16 kali. Tetapi pria tersebut berhasil selamat dan dilarikan ke rumah sakit. ia juga selamat dari luka tembakan yang menggores matanya. Nama Hercules semakin saja ditakuti warga ketika peristiwa tawuran antara kelompok Hercules dan kelompok John Kaye yang terjadi di Cengkareng pada tahun 2012 yang menghebohkan. Kedua kelompok preman tersebut bentrok terkait pengambil alian kekuasaan tanah. Anton Medan Tan Hock Liang atau biasa disebut Anton Medan adalah mantan perampok dan bandar judi yang kini sudah insaf. Ia bergelut dengan dunia kejahatan sejak usianya masih 12 tahun. Anton Medan menjadi anak jalanan dengan bekerja sebagai calo di terminal tebing tinggi. Tugasnya membantu sopir bus untuk mencari penumpang. Saat bekerja menjadi calo Anton Medan memukul sopir busnya dengan balok lantaran emosi tidak diberikan upah atas kerjanya itu. Atas kejadian itu untuk pertama kalinya Anton Medan berurusan dengan polisi. Tidak hanya memukul sopir dengan balok Anton Medan pun pernah menyabat sopir bus dengan parang hingga tewas. Tak hanya sampai di situ Anton Medan keluar masuk penjara lantaran aksi premanismenya seperti menjamret merampok perdagangan narkoba dan bandar judi. Selama dijeruji besi ia hanya satu kali dijenguk keluarganya. Anton Medan pun tidak diterima keluarganya lagi karena ia narapidana. dunia hitam itu kini tinggal kenangan dalam dirinya. Anton Medan memutuskan insaf dari segala macam jenis kejahatan. Pria kelahiran Sumatera Utara itu kini lebih dikenal bukan sebagai preman tapi penceramah dari masjid ke masjid. Tak hanya itu ia mendirikan rumah ibadah yang diberi nama Masjid Jami Tan Hock Liang. Terima kasih sudah menonton jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih